Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Ferdinand So, di video kali ini saya akan datangkan satu buah paket hot wheels yang udah langka lagi nih guys ya Nah, jadi ini hot wheelsnya saya dapetin dari Tokopedia Nama tokonya adalah Diecast Hobby nih guys Nah, jadi kurang lebih seperti itu Dan kita langsung buka aja nih guys ya Gak usah berlama-lama lagi karena saya sendiri juga udah penasaran banget nih guys Kira-kira seperti apa hot wheels langka yang kita dapetin di video kali ini Yuk, langsung kita unboxing guys ya Nah, buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa di subscribe dulu ke channel ini Dan juga di like video ini pastinya guys ya Oke, thank you guys Dan ini dia isi paketnya Wow, ini ada plastik warna ungu Dan juga ada Wow, itu dia guys Langsung liatkan loh guys ya Hot wheelsnya nih ada beberapa pengaman-pengamannya Supaya gak terkocok-kocok dan rusak itu di dalam packaging ini Kita langsung keluarin aja Dan wow, ini dia guys Kita langsung buka Nah, ini dia guys ya Disini saya dapet sebuah hot wheels pencil sharpener nih guys Nah, jadi disini adalah sebuah rautan guys ya Rautan pencil gitu Jadi kalau pencil yang udah mulai tumpul gitu Kita raut pakai ini biar tajam lagi Nah, jadi kalau lebih seperti itu Ini di boxnya juga udah kosong guys ya Kita langsung masukin lagi aja Dan kita pinggirin semua kerdusnya nih guys Oke, dari design packagingnya dia seperti ini guys ya Nah, buat teman-teman yang udah nonton video saya sebelumnya Yang saya beli hot wheels stem gitu Kayak cap yang menutupi hot wheels guys ya Ini masih sama, dia satu edisi Dia kayak memang bikin-bikin stationary gitu guys ya Kayak alat-alat sekolah gitu Dan di video kali ini sekarang saya dapetnya yang pencil sharpener nih guys Jadi dia adalah hasil kolaborasi antara Rose Art dengan Hot Wheels Matel nih guys ya Nah, jadi dia berkolaborasi menghasilkan beberapa alat-alat stationary Alat-alat sekolah gitu yang ada mobil hot wheelsnya seperti ini guys Dan ini keren banget guys ya Mobilnya unik banget Dan jadi dia seperti ini Katanya removable die case car Jadi ini bisa dilepas guys ya Dari bagian bawah sini Karena di bagian sini ada rautannya nih guys Nah, jadi untuk bentuk kartunya seperti ini guys ya Kayak standar aja dari kart-kart zaman dulu gitu Tapi ini unik banget dari bagian hot wheelsnya Langsung ada kayak Ada bagian logo lagi di bawahnya Kurang lebih bagian depannya seperti itu Dan bagian belakangnya dia seperti ini guys Nah, ada gambarnya nih guys ya Ada gambar mobilnya Ada logo hot wheels dan juga pensil sharpener Snap out of the base and race Nah, jadi base ini bisa dibuka Dan kita bisa balapan pakai mobil hot wheelsnya ini guys Di bagian bawahnya ada keterangan lagi Collect them all Jadi ini pastinya ada beberapa mobil guys ya Nggak cuma mobil kuning orange ini aja Ada beberapa mobil lainnya pastinya Dan ini di bagian bawahnya dia seperti ini guys ya Dia keluaran dari tahun 2001 nih guys Wow, udah lumayan lama juga Dan dia ini assembled in China Shaper base made in China Dan car made in Malaysia Jadi ini buatan Cina guys ya Kecuali untuk bagian hot wheelsnya Hot wheelsnya seperti biasa Dibikin di Malaysia Dan di bagian bawahnya masih seperti itu guys ya Kayak warning-warnings aja Dan copyright gitu Nah, jadi kayak gitu kurang lebih Kita langsung buka aja nih guys ya Sepertinya saya bakal buka pakai cutter aja Di bagian bubblenya bakal saya cutter gitu Karena ini bagian blasternya masih bagus guys Nah, yuk Langsung saya buka aja Nggak usah berlama-lama lagi Oke, jadi ini guys Udah tercutter guys ya Kita langsung buka aja Dan ini guys ya Langsung kelihatan disini Ada sharpener-nya Atau Rautan pensilnya Dan ini dia Wow, ini unik banget Dan keren banget sih guys Ini blasternya kita pinggirin aja Nah, jadi dia seperti ini guys Kurang lebih Ini ada mobilnya Ini mobilnya juga besar banget guys ya Ukurannya Dan juga ini bahan metalnya Sepertinya banyak banget Karena ini lumayan berat nih guys Lumayan berobot gitu Dan ini katanya bisa dilepas Nah, jadi seperti itu guys ya Segampang itu aja Jadi dia kayak ngunci di bagian velgnya Di bagian tonjolan ini Ada empat disini Dia buat ngunci ke bagian velgnya Seperti ini guys Nah, jadi dia kayak seperti itu guys ya Bagian depannya juga Nah, jadi dia nyangkut ke bagian velgnya Seperti itu Dan simple banget Wow, tapi kalau kalian bawa ini ke sekolah Ini pasti bakal keren banget guys ya Teman-teman kalian pasti bakal heran banget Rautan apa nih kok keren banget Seperti ini Dan juga ini kita coba buka guys ya Kita lepas aja Nah, dan seperti ini Kita coba review dulu dari bagian mobilnya Ini nama mobilnya adalah Shredster nih guys ya Kalau nggak salah Nah, ini guys Shredster Karena disini juga udah ada logonya Logo Hot Wheels dan juga Shredster Ini sih gokil banget guys Ini di bagian yang kuning ini Dia full besi semua guys ya Jadi ini mobilnya aja lumayan berat gitu Kayaknya bagus dipakai balap nih guys ya Biasanya kalau yang berat-berat gini Dan juga ini di bagian orange ini Dia juga metal guys Jadi di bagian kuning ini metal Di bagian luarnya Di bagian dalam orange ini juga metal guys Jadi ini berat banget Dan di bagian depannya dia seperti ini Kayak ada yang kosong-kosong gitu guys ya Dia kayak kisih-kisih gitu Untuk desain mobilnya Dan juga ada dua sitar nih guys Untuk di bagian mobilnya Ada pengembudi dan juga penumpangnya di sebelahnya Dan untuk bagian bannya Ini dia masih pake ban plastik biasa guys Belum pake ban karet guys ya Dan jadi kurang lebih seperti itu Untuk bagian atasnya Dan juga bagian basenya Dia seperti ini guys Wow, ini keren banget Ada logo Hot Wheels yang masih lawas gitu guys disini Nah, ini dia logo Hot Wheelsnya masih lawas gitu Ada logonya Shredster Dan juga 2000 Malaysia Nah, jadi dia dibikin dari tahun 2000 Di Malaysia guys ya Seperti tadi yang udah dijelasin di kemasannya Dan bagian belakangnya dia seperti ini Ada kayak kisih-kisih lagi Bagian samping sini Detailnya mantep banget Dan juga ini ada kenal potnya guys Kenal potnya disini guys ya Dia ada kecil gitu Satu dan juga dua Di bagian base abu-abu ini Dan jadi overall seperti itu guys ya Untuk logonya ini cuma ada di satu sisi aja guys Disini dia kosong Dan juga disini ada logonya guys ya Nah, jadi seperti itu Untuk base-nya juga dia plastik Karena ini udah pake material besi Yang banyak guys ya di sekeliling bodinya Dan kurang lebih seperti itu Untuk bagian mobilnya Sekarang kita coba intip Ke bagian sharpener Atau rautan pensilnya nih guys Nah, jadi dia seperti ini Jadi disini kayak ada semacam wadah gitu guys ya Wadah tempat buat naruh Hot Wheelsnya tadi Yang dia ngunci ke bagian velaknya guys ya Empat titik ini Dan juga ini di bagian sini Ada logo Hot Wheels yang masih jadul Dan surprisingly Ini bukan sticker guys Ini kayak di print gitu guys ya Nah, jadi ini rata Dia bener-bener di print Jadi kalau dikupas-kupas kayak gini Nggak bakal rusak sedikit pun guys Nggak bakal terkelupas Atau ke gores-gores gitu Nggak guys ya Aman banget Ini kayak di print gitu Dan juga di bagian bawah sini Sebenernya simple banget guys Kayak ada sebuah rautan pensil aja Seperti ini Berwarna abu-abu Yang simple banget sih guys Seperti rautan pensil Ada umumnya aja Dan juga ini ada keterangannya Dia made in China 2001 Mattel Inch Nah, jadi seperti itu guys Ini dia made in China Sedangkan mobilnya Made in Malaysia Nah, dan juga ini dia logonya Cuma di satu sisi aja guys ya Di sisi sini aja Yang sisi sebelahnya Dia kosong seperti ini Nah, sepertinya kurang pas Kalau kita belum coba Meraut pensil disini guys ya Saya udah setiapin satu buah Pensil warna saya disini Ini ada pensil warna Berwarna biru Dan ini sebenernya Saya udah tajam guys Tapi saya bakal coba aja Di rautan ini Apakah setelah sekian puluh tahun Dia masih tajam atau enggak guys ya Dan ini sepertinya sih Masih tajam guys Karena juga disini Ada keterangannya Stainless Yang dimana dia nggak bisa Karat gitu Yuk, langsung aja kita coba nih guys ya Apakah dia bisa meraut Pensil ini dengan baik Kita coba disini Oke, ini masih bisa sih guys ya Oh, masih tajam banget ya guys Masih dalam kondisi yang perfect banget ini Untuk rautannya Nah, jadi kurang lebih Seperti itu guys ya Ini langsung Jadi makin tajam lagi Untuk pensil saya Dan ini jadi kotor guys ya Untuk pensil shapnernya Tapi nggak apa-apa Nanti bakal saya bersihin lagi Nah, dan jadi seperti itu guys ya Untuk shapnernya masih berfungsi Dengan sangat amat baik Ini masih perfect banget kondisinya Dan ini bisa kita pasang lagi guys Nah, jadi seperti ini Dan ini seharusnya bisa Kita ganti-ganti Dengan mobil apa aja yang kita mau Yang penting dia wheelbase-nya sama guys ya Jarak antar band depannya juga Yang belakang sama Dan juga lebarnya sama Seperti si mobil kuning orange ini guys Nah, jadi kurang lebih Seperti itu guys ya Ternyata Hot Wheels Ada yang versi rautan pensilnya Seperti ini Ini bener-bener unik banget Nah, jadi kurang lebih Seperti itu aja Untuk review saya Mengenai si Hot Wheels Pencil Shapner nih guys Jadi buat teman-teman yang suka sama videonya Jangan lupa untuk di like, komen, share Dan juga di subscribe pastinya Ke channel Ossung Fadinam Oke guys Thanks for watching See you in the next video Bye-bye